Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas meninjau kesiapan kampung gurami yang akan dilaunching pada minggu 22 April mendatang di desa Sukomaju kecamatan Serono Banyuwangi. Desa Sukomaju ke depannya akan dijadikan sentra ikan gurami, di mana masyarakat akan dapat menikmati bermacam-macam olahan ikan gurami, mulai dari gurami bakar, gurami bumbu manis, hingga gurami bumbu rujak. Bupati Banyuwangi Abdullah Aswaranas meminta kepada Kepala Desa dan Camat untuk dapat menata lokasi tersebut dengan sebaik mungkin, di mana akan diletakkan saung-saung di tengah sawah yang akan dimanfaatkan oleh wisatawan yang berkunjung untuk menikmati olahan ikan gurami. Kedua hari ini saya ngecek persiapan rencana launching hari minggu untuk kampung gurami, karena di sini di desa Sukomaju ini penghasilan guramenya banyak, maka yang kita cicipi tadi adalah bentuk-bentuk olahan baru dari masakan ikan bakar gurami. Kalau guramenya saja dijual ini sudah menguntungkan, tapi kalau hulu sampai hilir di sini, dibentuk dalam bentuk kuliner, keuntungannya akan berlipat. Ini tinggal menata saja, saya minta desa dan camatnya nanti bisa menata saung-saung di tengah sawah, yang itu nanti orang tinggal dibakarkan ikan, diambil ikannya dari sentra-sentra ikan gurami yang ada di tempat ini. Inilah harapan saya kita kombinasikan antara penghasilan perikanan yang diri budidaya, kemudian dibawa ke kuliner, diolah sedikit dengan sektor yang lain sudah menjadi wisata kuliner. Nah, tapi harus permanen ini. Jadi kalau hari minggu, berarti setiap hari minggu pagi harus siap ditatai. Jadi jangan sampai orang ke sini minggu tidak ada. Yang kedua harus bersih, yang ketiga harus nyaman. Jadi orang duduk itu nyaman. Nah, tentu yang paling penting, masakannya harus enak. Saya kira itu, tempatnya sih strategis. Raminya banyak, dan tentu harganya bisa lebih murah. Lebih murah, pasti. Pasti, Pak. Gitu ya? Bupati Anas menambahkan, saat ini pihaknya sedang mendorong setiap kecamatan untuk dapat memiliki minimal satu wisata desa yang dapat diunggulkan oleh desanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Hari Cahyopurnomo mengatakan, Launching Kampung Gurami ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Pemda untuk membentuk gerakan masyarakat pangan Mina Lestari menuju ekowisata atau Gema Pamili menuju ekowisata. Hari menambahkan, dulunya wilayah Sukomaju ini memang merupakan sentra ikan gurami, lalu berubah menjadi agrobisnis. Saat ini pihaknya akan kembali merubah mindset dari masyarakat untuk membentuk kembali desa Sukomaju sebagai sentra ikan gurami. Begini, kita kan punya konsep sesuai petunjuk Bapak Bupati dengan ekowisatanya, kami punya konsep Gema Pamili menuju ekowisata. Gerakan masyarakat pangan Mina Lestari menuju ekowisata. Ini konsistensi kami, sehingga kami untuk wilayah ini dulu memang gurame, kemudian habis karena agrobisnis. Nah, sekarang kami munculkan lagi gurame itu menjadi komoditas wisata, mulai budidaya sampai pada olahan. Dan ini harapan kami sepakat dengan Pak Lura dan kelompoknya, San Pak Camat, bahwa Sukomaju, Dusun Sukomaju, nah, ini menjadi kunjungan wisata gurame. Dan insya Allah, besok hari Minggu tanggal 22 April 2018 jam 8 pagi, silakan untuk ke sini bersama-sama launching Kampung Kurami. Dengan konsep tadi, Gema Pamili menuju ekowisata. Alfian Firdaus melaporkan.